Intro Sali-sali Jumpa lagi di channel YouTube Opera World Practice Dengan video-video pelajaran yang mantap, komprehensif dan terstruktur Komontala Ibu Yuk teman-teman, mari kita belajar lebih spesifik lagi tentang La Wulekule The or the colors The color or the colors Kali ini, saya sudah bilang ke teman-teman di video sebelumnya Bawahnya yang akan kita bahas adalah mengeksekusi perintah Disuruh menggunakan warna ini Buat berbagai macam kegiatan Nah, jadi untuk yang baru bergabung Tonton dulu video sebelumnya Supaya ngerti grammernya Atau tata bahasanya di dalam kalimat itu seperti apa Kenapa begini atau begitunya Nah, apa perintah dalam bahasa Belantis Ini dia Yang pertama, perintah itu bisa disebut dan biasa disebut sebagai La kong sinye La kong sinye G-n berbunyi nye C-o menjadi ko Dan o-n ong Ya, jadi kong sinye E-nya di ujung samar-samar Bisa juga Lo-h-dre Lo-h-dre Order ya, perintah gitu Lo-h-dre R-cadel Jangan lupa E Tidak ada aksong Lo-h-dre Menggunakannya bukan la atau le Tapi L apostrophe Karena ini huruf Huruf Hi Hidup Oke, biang Jadi, kalau teman-teman mendengar kata kong sinye Atau order Itu artinya disuruh mengeksekusi pakai Itu ya Mengeksekusi apa? Sebuah perintah Sekarang pakai War Warna Ada satu lagi tentunya langstruksion Walaupun instruksi Ya Nah, yang pertama Kalau misalnya teman-teman nih Terutama yang adik-adik nih Kalau sekolah di negara berbahasa Belantis Kemudian disuruh mewarnai Itu verbenya adalah Kolorie Kolorie C-O-K-O-R-C-A-D-E-L Ujung E-R berbunyi E-S-A-T-T-M-P-E Nah, konjugasi yang akan kita gunakan ini Atau yang akan kita dengar itu namanya Secara teoretis Imperatif Present Atau Imperatif Present Present Imperatif Artinya Perintah pada saat ini Sekarang Jadi bukan waktu lampau Tapi yang waktu sekarang Nah, begini nih konjugasinya Yang namanya memberikan perintah itu Hanya bisa kepada tiga subyek ini Untuk teman-teman ketahui semuanya Hanya bisa memberi perintah kepada Kepada tu Yaitu kamu Kepada vous Yaitu anda Atau kalian Karena vous artinya ada dua loh ya Ada anda, ada kalian Satu lagi adalah Nu Nu Ini adalah Kami atau kita gitu Sifatnya Mengajak Ya, jadi bukan perintah banget Tapi mengajak yuk kita mewarnai gitu Kalau yang ini Warnai Warnai gitu Nah, untuk yang tu Itu Colori Yang gunanya Colorier Yang nu nya Yang yuk kita nya Itu adalah Colorion Ok Colori Colorier Colorion Contohnya Le desang Avec La couleur Bleu Ada e nya Feminal Karena la couleur Le desang Desang Yang i n berbunyi Ang Avec ini dengan With Ya Warnai Gambarnya Dengan warna Biru Tuh misalnya gitu Oke Yang kedua Le desine Yaitu Menggambar Nah, hati-hati Disini memang masih Desine Seperti Desang Tapi i n nya Tidak Ang Ya, karena apa Terpisah penggalan Si i sama n nya Tidak menyatu Ini untuk menemani Bunyi e di ujung Ya, e E E Contohnya Adalah Untuk tu itu Ini Posnya Persis sama Akhirnya E Z Kemudian Ons Desine Yang nu nya Desinong Yuk Mari kita Menggambar Contohnya Ini 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 Mirip dengan Bahaya Inggris Tapi Dibatanya bukan clown Ya, tapi clown Angclun Seorang badut Angclun Dibatanya clown Tuh Misalnya contoh lainnya adalah Une maison Une maison A I berbunyi E Sama seperti ini Ya S Di tengah dua hidup Z Lalu On nya Une maison Sebuah rumah Contoh lainnya Nah ini Kalau Misalnya Teman-teman Disuruh membuat Yang namanya Skema Atau bagan Bahasa Brantis nya Adalah Ang Sema C As Berbunyi Sh Syarat Ang Sema E Aksong Teju Sama dengan E Z A Sema Sebuah skema Sebuah skema Misalnya Dengan Warna-warna Avec Les Couleur Nah kemudian ini Beige Orange Et Jaune Beige ini Warna Creme Ya Orange Sudah tahu Seperti hanya Bleu sudah tahu Kemudian Jaune Ada A U O Bunyinya O Ya Jaune ini Kuning Warna Kuning Oke Cukup jelas Yuk Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar pertanyaannya apa Hei Ini Kalau sudah cukup informatif masih ada lagi sebetulnya yang lebih informatif lagi Yaitu Medsosnya OPH Instagram Facebooknya Kepoin juga Jadi banyak hal lainnya yang teman-teman dapat di luar channel YouTube ini Sekarang Mari kita masuk ke contoh-contoh yang berikutnya Masih belum selesai dong Masih cuma bisa 2 perintah ini Jadi tonton video ini sampai akhir Nah Berikutnya ini dia teman-teman Kalau diminta untuk melingkari Melingkari Itu verbnya adalah Ong Tu Re Ada E N Berbunyi Ong Gentong Ong Kemudian O U Itu berbunyi U biasa di bahasa Indonesia Maka Ong Tu R tadi Lalu E R tadi E di ujung ya Maka Ong Tu Re Sate tempi tadi Ong Tu Re Itu artinya melingkari Oke Kalau Yang di perintah adalah Kamu Maka Ong Tu Ong Tu Ong Tu Kalo VU Si Anda atau kalian Ong Tu Re Ong Tu Re Ong Tu Re Kalo NU ngajak nih Yuk mari kita gitu Maka Ong Tu Rung Ong Tu Rung Yuk mari kita melingkari Misalnya Apa yang melingkari ini La La Bon Réponse Jawaban yang benar La Bon Réponse Avec La Couleur Vert Ou Noir Berarti kan ada E nya ini Feminal Karena La Lingkari Jawaban yang benar Dengan warna Ini Verte Ini Hijau Dari Verte Mas bilang Noir Itu ini nih Yang saya pakai ini Warna hitam Oke Sekarang Kita masuk ke Contoh yang keempat Misalnya Disuruh Memberi tanda silang Atau menyilangi Itu adalah Coche Coche C O Co C A Sh E E Diberintahkan kepada Kamu Maka Coche Kepada Anda Atau kalian Si Vous Coche Kepada Yuk Kita mari Coche 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 Oke Très bien Sambil dilatih ya Pronounsiasionnya Misalnya Sama nih ya Jawaban yang benar Tapi dengan Kita akan menekan La bonne réponse La couleur Brune Rose Warna Coklat Brown Pink Seperti itu Oke Itu dia Sekarang Yang terakhir nih Misalnya Disuruhnya Menggaris bawahi Ini juga Penting nih Kan kita disuruh Mewarnai Menggambar Melingkari Menyilangi Kalau ujian kan gitu Atau menggaris bawahi Kalau catatan Nah itu adalah Sulinye Jadi itu underline Berarti adalah sulinye Ada kata linye Itu adalah line Garis Su itu di bawah Maka menggaris bawahi Menjadi sulinye Underline Underline Nah diperintahkan kepada Kepada kamu Sulinye Kepada si wu ini Sulinye Atau kalau ngajak Maka sulinyong Misalnya apa? Yang di garis bawahi Adalah yang salah-salahnya Itu bisa disebutnya Les votes Les votes Ada A-U-O S-nya tidak bunyi Maka les votes Atau mirip berani bahaya Inggris Yaitu Les erreurs The errors Ini sama artinya ya gitu Avec La couleur rouge Dengan warna Merah Seperti itu ya Sulinye Sulinye Sulinyong Les votes Atau bisa juga disebut Les erreurs Avec La couleur rouge Nah itu dia contoh-contohnya Untuk teman-teman sekalian Eh Warna-warna yang lain apa dong Misalnya ungu Ayo Seperti apa tuh gitu Abu-abu Emas Seperti apa tuh Oke Ya selengkapnya Ada di description box ya Jadi teman-teman Lihat itu Warna-warnanya Kalau saya katanya apa Terima kasih Lihat tuh perubahan Gramatikalnya Putih apa gitu Ada disitu Nanti saya terangkan disitu Jadi teman-teman tinggal lihat aja Di description box yang di bawah ini Nah Gimana Cukup jelas Kalau jelas Ayo dong Kasih like-nya video ini Kalau video ini bagus Langsung aja Bagikan ke banyak Pembelajar berhubungan Lainnya Supaya mereka juga Bisa belajar dengan mantap Sebagaimana teman-teman Eh Bagus nih di OPH Ada pertanyaan Biasa dong Tulis di kolom komentar Jangan lupa Subscribe dulu nih Yang belum nih Channel YouTube Operabung Berhubungan Dan nyalakan Klikkan lonceng notifikasinya Jadi tiap kali ada video baru Ada materi baru Ada tontonan yang baru Dari OPH Teman-teman Dapat pemberitahannya Habis ini bahas apa yuk Jadi Pantengin terus Channel YouTube Operabung Berhubungan Sampai jumpa 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 Sampai jumpa